Kemudian Allah SWT masih di tengah Quran, kemudiannya Bi'aydi s.a.w. di tangan para zafarah Zafarah itu mana ikan Kenapa mereka disebut zafarah? Karena tugas mereka menulis Menulis, jadi diambil dari kata aszafar Atau aszafar Artinya kita Sama seperti yang disebutkan di sekolah al-jum'ah Ahlu kita Yang diberi kita tahu Allah, tapi tidak mengamalkan isinya Apakah kata Allah? Kenapa? Aszafar Kenapa? Kenapa? Aszafar Seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang temal diatasnya Jadi kan keledai itu fungsinya buat ngangkut-ngangkut Diantara yang sering diangkut dulu buku-buku Apakah yang bisa mengambil faedah dari kitab-kitab dari atas punggungnya? Enggak, kebapakannya bodoh Jadi buku-buku itu disebut apa? Aszafar Aszafar Jamat dari Aszafar Ini makna pertama Safarah yaitu malaikat Dari kata Aszafar Artinya Karena tugas mereka menulis Adinya itu mengatakan Saharah Itu yang diberikan Aszafar Safir Safir itu Perantara Atau Duta Ya makanya Kedutaan Itu disebut Aszafar Duta Arab Saudi Indonesia siapa? Duta negara ini siapa? Duta negara ini siapa? Maksudnya apa? Mereka adalah perantara Antara Pemerintah sepertar Dengan pemerintah yang bersangkutan Ya itu Kedutaan namanya Jadi Aszafar Karena Tugas malaikat Sebagai perantara bagi Allah SWT Kepada makhluknya Ya kepada Rasulnya Dari kalangan manusia Nabi dan Rasul Ini Al-Qur'an Di Aili Safarah Di tangan para Malaikat Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Qur'an